Bus Transjakarta gratis ini langsung mengangkut para pelanggan komoter lain di depan stasiun Bogor pada Senin pagi dengan tujuan stasiun Sudirman, Jakarta. Selain wajib memakai masker dan protokol kesehatan, sebelum masuk ke dalam bus, para penumpang juga diperiksa suhu tubuh hingga diatur tempat duduknya dengan pola berjarak. Layanan bus gratis ini dinilai membantu dan memudahkan para penumpang KRL menuju tempat tujuan ketimbang harus mengantre panjang dan memaksakan diri menggunakan komoter lain. Mereka menilai penyediaan armada bus tersebut menjadi solusi di tengah kebijakan New Normal di area stasiun. Bukan tertarik mas, ini solusi. Ini bagus ada solusi ya, cuma mungkin nanti solusinya agak diimbangkan ya, biar link and match antara penumpang yang ada di sana, match ke sini. Itulah baru solusi New Normal. Intinya itu kita semua juga menghormati New Normal ini, intinya namun semua juga harus berjalan ya. Sementara pihak BPTJ sengaja menyiagakan layanan bus gratis untuk membantu PT KAI mengurai pergerakan penumpang KRL di saat jam sibuk. Bahkan petugas harus menambah dua unit bus cadangan, lantaran lima armada yang dikerahkan tak cukup mengangkut antrean peminat. Hari ini Senin tanggal 8 kelihatannya masyarakat semakin tahu ada bus bantuan dari pemerintah sehingga mereka antusias untuk memanfaatkan bus yang kita siapkan. Awalnya memang yang lalu-lalu kita siapkan lima, tapi untuk pagi ini kita siapkan tujuh. Nah, sebelum jam enam atau jam lima tiga puluh, bus yang enam itu sudah penuh. Untuk sementara kita masih nunggu satu bus lagi yang tadi diinformasikan ada gangguan teknis sedikit sehingga agak terlambat. Layanan bus gratis ini akan dibuka setiap hari Senin mulai pukul lima hingga pukul enam pagi di stasiun Bogor. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.